Halo teman-teman Bikits, sekolah sudah mulai nih. Teman-teman, tau tidak peralatan apa saja yang perlu dibawa ke sekolah? Kalau belum, yuk kita simak informasi yang telah disiapkan oleh Bikits. 1. Pensil Pensil merupakan perlengkapan sekolah yang digunakan untuk menulis. Pensil biasanya terbuat dari kayu yang berisi grafit. Pensil tergolong murah dan praktis. Benda ini termasuk yang wajib dibawa ke sekolah ya teman-teman. 2. Pulpen Pulpen memiliki fungsi yang hampir mirip dengan pensil. Namun, kesalahan yang dibuat saat menggunakan pulpen lebih sulit untuk dihilangkan. Pulpen biasanya berisi tinta yang berwarna hitam. Tetapi sekarang banyak warna lainnya juga loh teman-teman. 3. Penghapus Siapa nih yang sering kehilangan benda ini? Penghapus digunakan untuk menghapus kesalahan yang dibuat saat menggunakan pensil. Penghapus terbuat dari karet yang lembut. Teman-teman tahu tidak? Ternyata ada loh penghapus untuk pulpen. Keren ya! 4. Penggaris Dengan penggaris, teman-teman tidak perlu khawatir saat harus membuat garis lurus. Fungsi penggaris adalah membantu membuat garis. Penggaris mempunyai beberapa jenis seperti lingkaran, busur, segitiga, dan ada juga loh yang berbentuk karakter. 5. Rautan Ada yang tahu nggak nih fungsi rautan apa? Yaps, benar! Rautan memiliki fungsi untuk meruncingkan pensil. Tapi hati-hati ya, karena ada bagian yang tajam loh teman-teman, bisa berdarah. 6. Buku Buku digunakan untuk mencatat materi yang diberikan oleh guru. Buku merupakan kumpulan kertas yang disatukan supaya catatan tidak hilang. Hayo, siapa di sini yang catatannya sering hilang? Atau malah ada nih yang dijadikan bahan coretan atau gambar kalian? 7. Kotak pensil Teman-teman bisa menyimpan pensil, pulpen, penghapus, penggaris, dan rautan di dalam kotak pensil loh. Kotak pensil ada yang terbuat dari kain, plastik, bahkan logam. Teman-teman punya kotak pensil yang seperti apa nih? Nah, itulah dia beberapa peralatan yang diperlukan saat kembali ke sekolah. Jangan lupa bawa pensil. Simpan semua buku catatan di tes. Semoga perjuangan membuahkan hasil. Terima kasih sudah menonton sampai tuntas. Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya untuk mendapat notifikasi video baru dari Big Kids. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam sehat semua. Dadah! selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!